Intro Konon beberapa etnis tertentu di dunia diberkait dengan keindahan fisik yang lebih memukau dibandingkan dengan yang lainnya Termasuk juga etnis yang merupakan bagian dari suku tertentu Suku merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah Hal ini ditandai dengan adanya kebiasaan dan praktik hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat tersebut Seperti adat, budaya, serta kebiasaan Diketahui suku-suku yang ada di dunia memiliki keunikan tersendiri Satu di antaranya adalah beberapa suku yang terkenal akan wanita cantiknya Bahkan katanya wanita yang ada pada suku-suku ini bisa mengalahkan kecantikan wanita yang ada di kota besar Nah, mari kita enti beberapa kecantikan wanita yang ada pada suku-suku yang tersebar di dunia Suku Maori Suku Maori adalah asli orang Polinesia dari Selandia Baru Maori berasal dari para pemukim dari Polinesia Timur yang tiba di Selandia Baru Dalam beberapa gelombang pelayaran kuno antara tahun 1250 dan 1300 Mereka berbicara dengan bahasa mereka sendiri Mitologi mereka juga kaya dan keranjinan khas hingga seni pertunjukan juga sangat kental Suku Cukci Suku Cukci adalah penduduk asli yang mendiami semenanjung Cukci Dan tepi Laut Cukci dan wilayah Laut Bering dari Samudera Arktik dalam federasi Rusia Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa Cukci Cukci berasal dari orang-orang yang hidup di sekitaran Laut Oktoks Suku Uigur Suku Uigur merupakan satu suku minoritas resmi di Republik Rakyat Tiongkok Suku ini merupakan keturunan dari suku kuno Huihe yang tersebar di Asia Tengah Mereka berbicara dengan bahasa Uigur dan memeluk agama Islam Selain Republik Rakyat Tiongkok, populasi suku ini juga tersebar di Kanyangstan, Kiringstan, dan Uzbekistan Suku Kalasa Suku Kalasa adalah penduduk asli Dardik yang bermukim di distrik Citra Provinsi Kiberpaktunkawa, Pakistan Suku ini mengenut agama yang telah dikategorikan sebagai animisme atau sejenis hinduisme kuno Suku Dayak Suku Dayak merupakan nama yang oleh penjajah diberikan kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo, Kalimantan Suku Dayak terkenal dengan kulit yang putih dan banyak wanita bertubuh mungil Kebanyakan Suku Dayak mempunyai bahasa daerah sendiri namun mengerti bahasa Indonesia Kini Suku Dayak banyak dijumpai di kota-kota yang ada di Kalimantan Bahkan terkenal secara internasional sejak diperkenalkan dengan genjar oleh Farhani Pawaka Empel Dekatai Farhani yang aktif sebagai model, aktris, dan pembisnis tersebut memiliki darah dayak dari sang mama Foni Pawaka Suku Pastun Suku Pastun merupakan grup etnis yang populasinya berada di daerah timur dan selatan Afganistan Serta di provinsi perbatasan barat laut dan balokistan yang merupakan provinsi dari Pakistan Mayoritas Pastun mendiami Pakistan dan Afganistan Kawasan lainnya adalah utara Azad Kashmir dan Karachi di Pakistan sama seperti di Afganistan Kebanyakan suku ini merantau dan menjadi buruh di semenanjung Arab Suku Ladaki mayoritas tinggal di Jamu dan Kashmir, India Jamu dan Kashmir merupakan daerah paling utara di India yang berbatasan dengan negara China di sebelah timur dan negara Pakistan di sebelah barat Terima kasih until uflin